Intro Kembali lagi di Mas Dapuk Channel Dan hari ini kita kembali lagi di seri Mas Delik Parma Kalsio Oke dan jadi yang buat kalian nunggu-nungguin seri Mas Delik Arsenal Aku kabarin lagi ya temen-temen Jadi sebenernya harusnya Parma Kalsio ini aku update hari Minggu Cuman karena aku agak sibuk Tapi lebih arah kecapek sih ya Karena buat 2 video dalam 1 hari tuh Kalau laptopnya kurang expert, kurang yang mendewa lah ya Kurang spek dewa tuh ya agak lama lah ya Jadi nunggu renderingnya, terus nunggu uploadnya Juga agak lama dan yaudah akhirnya Aku terlanjur juga keseringan main PUBG Sama temen-temen main PUBG Dan yaudah akhirnya hari Minggu aku upload 1 video Dan seperti hari biasanya, hari Senin Kita awali dengan seri Mas Delik Yaitu Parma Kalsio Dan kita review pertandingan kemarin Di episode ke-50 Kita ditani bang oleh Torino di kandang kita Di Jurnata ke-27 Lalu di pertandingan berikutnya Kita berhasil memenangkan pertandingan quarter final di Copa Italia Lag pertama melawan Roma dengan skor 1-0 Dan saat ini kita akan memainkan 2 pertandingan Di quarter final Copa Italia lag kedua melawan Roma Dan di lag pertama UEFA Europa League 32 besar Oke Jadi ini episode yang cukup seru Karena kita melawan 2 tim besar Roma dengan Valencia Dengan 2 kompetisi yang berbeda Copa Italia dengan UEFA Europa League Semoga Ya aku harapin sih kita bisa mulus di UEFA Europa League Setelah melawan Valencia Mungkin kita bisa bertemu tim yang Standarnya lebih Kurang lah dari Parma Oke kita cek message kita dulu Kita coba lihat Scouting result Oke Gak terlalu ada yang bagus ya Jadi yaudah Kita langsung aja Menuju ke pertandingan lag kedua Melawan Roma di quarter final Copa Italia Dengan melakukan sedikit rotasi Untuk posisi penjaga gawang Luigi CP Kita percayakan sebagai keeper kita di pertandingan kali ini Oke mungkin Juan Miranda bisa nih Tampil di center back Walaupun overall ratingnya turun Gak apa ya Lalu untuk striker Mungkin salah satu dari mereka harus ada yang dicadangin nih Aduh tapi Cornelius lagi-lagi nih Cornelius lagi-lagi Formnya dia turun Moral mereka Eh moral dia Kursan Benteke striker tunggal Lalu Antoni Kandreva masuk ke Bangku cadangan Nirvino juga masuk ke Bangku cadangan Oke jadi ini dia starting lineup kita Di pertandingan lag kedua Melawan Roma Semoga Dengan starting lineup kali ini Kita berhasil Mengamankan posisi di semifinal Copa Italia Come on Furza Parma Ini dia kita sudah tiba di kandang dari Roma Tentunya di Stadion Nazionale Eh bukan 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 Eh iya kak Iya iya bener Astaga Bener ini kandang dari Roma Kita akan segera Bermain sebagai tim tamu Di lag kedua Copa Italia kali ini Dan aku kembali ingatkan ya Bahwasannya di live pertama kemarin Kita berhasil Menandaskan Roma Di kandang kita di Stadio Eneo Tardini Stadio Eneo Tardini Dengan agregat 1 gol Yang diciptakan oleh sendulan dari Pietro Pellegrin ya Kemarin Keren sih Parma Masih bisa untuk Menghadang tim-tim gede Walaupun ini udah di kompetisi Copa Italia gitu Dan ini dia Babak utama telah dimulai Antara Ice Roma Melawan Parma Kalsiu Di lanjutan lag kedua Copa Italia quarter final Come on Furza Parma Under ada Taichung Zaniolo Wuss Dapat Wallace Good job Wallace Tadi sempat kita di Gocek ya sama Zaniolo tadi Namun kali ini Tadi saat melakukan shooting Berhasil direbut langsung oleh Wallace Good job Hiroki Abe Nice come on Hiroki Abe PNS aja Kepada Christian BNTK Wiss BNTK Kesalahan memberikan umpan Grassy Iduh Andres Perdera Shooting Nice Luigi CP Good save ya Zerui umpan langsung ke depan Ada Taichung disana Andres Perdera Ketengah ada Grassy Hiroki Abe Ensoki disana Aduh Kembali Come on guys Focus Fokus Fokus Jangan mentang-mentang kita Udah Udah unggul di lag pertama Kita bisa seenaknya sendiri nih Gak bisa dong Mas Drowy Umpan pada Taichung disana Lukman Terus dan BNTK Aduh BNTK Sayang sekali Gagal melewati pemain dari Roma Tadi ya Hmm Birahi dari sisi kiri Coba diambil Alah Luqman Hujuan Yesus disana Kepal langsung ada Miktarian Y7 Pola keluar Dan ya Buat kalian yang kemarin mungkin Terheran-heran Kenapa tiba-tiba Ada Video baru Dengan konsep yang berbeda Yaitu Apa yang terjadi ya Hmm Aku menamainya Apa yang terjadi Jadi Ada formatnya nih Buat kalian yang pengen saran Untuk Gimana Agar Episode berikutnya bisa Seperti keinginan kalian Jadi kalian bisa aja saran Dengan Format yang udah aku beri Di Video itu Nah Aku kasih tau lagi ya Untuk Format di video itu Yaitu Pake hashtag Apa yang terjadi Itu caps lock semua Ruf kapital semua Ruf balok Ruf gede Oke Christian BNTK Waduh Sorry Jadi gak fokus nih Ngomongin Seris apa yang terjadi Yaudah Jadi Aku ngomongin lagi ya Jadi buat kalian yang pengen Saran Di kolom komentar Di episode kemarin Episode perdana Dari seris apa yang terjadi Kalian bisa saran Dengan format seperti ini Hashtag Apa yang terjadi Hurufnya gede semua Tanpa spasi Lalu setelah itu Kalian spasi Oke jadi Hashtag Apa yang terjadi Spasi Nah Baru kalian saran Seperti kayak misalnya Aku kasih contoh nih Hashtag apa yang terjadi Jika Ronaldo Eh bukan bukan Kayak gini Kayak gini misalnya Aku sampe bingung dong Ngasih contoh ke kalian Hashtag apa yang terjadi Jika Manchester United Bermain di Liga Belanda Seperti itu Kayak gitu boleh Ataupun Saran-saran lainnya Juga boleh Misalnya bukan hanya Tim-tim itu pindah Ataupun Ya boleh aja sih Saran kalian Apa Kalian saran apa aja Silahkan pokoknya masih Logis lah ya Dan barusan Tayocong dilanggar Kita fokus ke pertandingan dulu Aja ya Daripada ngomongin Seris lainnya Ini masih Seris Master League Parmakalsio nih Mungkin masih ada Dari beberapa Kalian yang Masih Apa ya Masih minat lah Masih nunggu-nungguin Terus untuk Kelanjutan dari Seris Master League Parmakalsio Dan semoga sih Itu hal yang Selalu aku harapin Karena ini adalah Seris awal Dari Mas Dapok Channel Jadi emang kita tuh Bisa keangkat juga Karena Master League Parmakalsio Lukman Masuk Lukman Ade Mula Lukman Goal Masuk itu tadi ya Ade Mula Lukman Berhasil menjelaskan bola Ke gawang dari Paul Lopez Nampaknya tadi Keeper dari Roma Walaupun sempat Kita gak Fokus untuk Berkomentar Di pertandingan kali ini Tapi kita tetap Bisa untuk Bermain apik ya Di like kedua kali ini Kita lihat Christian Benteke Memberikan true ball Kepada Lukman disana Dan masuk Tajem sebelah kiri Kepada gawang Paul Lopez Itu tadi Good job Christian Benteke Ini dia Damn Lukman Masuk aja tadi Lukman Nice Satu gol Dan agar dekat Menjadi 2-0 ya Untuk Parmakalsio Di pertandingan kali ini Come on guys Kita udah memiliki Modal penting Udah memiliki Goal way Dan di like pertama Kita juga berhasil Menaklukkan Roma ya Birahi Buang saja bola ke depan Ausdrowi Nice Taichung Ada Grassy Risa Christian Benteke Hiroki Abe Ikanupan Tapi dapat dipotong saja tadi Florenzi Come on Taichung Dapat Nice Come on Christian Benteke Aduh Babak pertama Berakhir dengan Skor 1-0 Untuk Keunggulan Parmakalsio Di pertandingan kali ini Berkat goal Dari Adem Lalu Pementadi ya Di penghujung Babak pertama Yang berhasil Menjebol Gawang dari Paul Lopez Dengan Tenang sekali Menelesaikan peluang Yang didapatkan Dan ini dia Babak kedua Tadi mulai Antara Roma Melawan Parmakalsio Saat ini kita Unggul 1-0 Dengan agar-agar 2-0 Ya berarti Come on Dresberera Taichung Weiss Taichung Kenapa ini Taichung ini Lagi gak on fire Kayaknya Taichung Dan Nicolus Zaniolo Ditarik keluar Masuk Perote ya Udah melakukan Pergantian aja nih Pemain dari Roma Bustante Ada Mancini Birahi Under disana Mas Rui berusaha Dapat Mas Rui Good job Come on Mas Rui Taichung Taichung Kempan pada Christian Benteke Christian Benteke Kebingungan dia Aduh Ya kan Kebingungan kan Christian Benteke Barusan Sayang banget Itu tadi Christian Benteke Menunggu Hiroki AB Untuk mencari tempat Tapi tidak segera gitu loh Christian Benteke Ada Lukman Lukman shooting Lukman lagi Bisa dong Aduh Lukman Oke mungkin Christian Benteke Kita tarik keluar Dan masuk Antonio Candreva ya Kita percaya akan menjadi striker Kali ini Antonio Candreva Gak apa Kita hemat Stamina dari Andres Eh Andres Dari Christian Benteke Tapi sebelum itu Aku juga pengen Ganti Boman yang lain nih Mungkin Siapa ya Hiroki AB ya Kita tarik keluar ya Masuk Gervinho kali ya Oke Dua pergantian Memein tadi ya Anton Candreva Dengan Siapa tadi Satunya Gervinho Anton Candreva Sundul bola Sayang sekali Masih gagal Masih melambung Di atas Mister Gawang Dari Paul Lopez tadi ya Peluang Dapatkan oleh Pemen-pemen dari Parmakalusio Tunggu nya Ada Mancini Birahi dari Sisi kiri Taichung Under Mas Rui Nice Come on Andres Berdera Lumpan Lukman Antonio Candreva Masih dapat Gervinho Nice Come on Aduh Gervinho Malah berlari Di belakang pemain Bertahan dong Itu tadi Kesalahan sih Dari Gervinho Antonio Candreva Masih dapat Lumpan pada Ade Mula Lukman Ade Mula Lukman Menahan dulu Antonio Candreva Antonio Candreva Goal Goal Antonio Candreva Masuk Jelas sih Itu harusnya Goal sih Ini dia Antonio Candreva Ini goal kedua Dari Antonio Candreva Bersama Parmakalusio Come on Tidak terlalu buruk Untuk Antonio Candreva Dua goal Dia ciptain Setelah Musim transfer dingin Kemarin kita datangin ya Udah dua goal Dan dia juga kan Kita konsepin Sebagai pemain Apa ya Pemain pengganti lah Pemain untuk Rotasi lah Jadi ya Wajar aja sih Kalau dia misalnya Jarang banget dapet goal Karena dia lebih Sering menghangatkan Bangku cadangan Istilahnya Itu dia Antonio Candreva Dengan ketenangannya Mungkin juga Karena udah Matangnya Umur pengalaman Dia bermain sepak bola Dan ini dia Mandzukik Parah Mario Mandzukik Udah di Astroma Ternyata disini Gila Mandzukik guys Masuk banget kan Kalinits Ini tentu akan Menambah Menambah Daya gedor mereka nih Setelah Kalinits Tidak melakukan Peluang sama sekali Di pertandingan kali ini Mandzukik Dapat tadi ya Kujab Lukman Lukman Umpan pada Antone Candreva Masih gagal Buang sabu bola Mandzukik Ada Wallace Kujab Wallace Mandzukik Ke sisi kanan Taichung Lukman Lukman Umpan ke sisi kiri Aduh Garvinho yang dituju Tapi masih gagal Mandzukik Dapat Taichung Aih Taichung Kerebut bola Felt out Mancini Wiss Wallace Nice Come on Taichung Kedepan langsung ada Antone Candreva Antone Candreva Berikan empat Pada Garvinho Garvinho Aduh Garvinho Gak jelas Banget sih Maksudnya Gila Dari awal Dan di Relive pun Garvinho Udah Didepak Dari Parmakalosio Karena Dia 3 hari Gak keliatan Di sesi latihan Bersama Parmakalosio Dan Hal itu Yang membuat Garvinho Didepak Dari Parmakalosio Padahal disini Kita udah Gak betah juga Buat mempertahankan Garvinho Udah bayar Gajinya mahal-mahal Tapi dia Kayak Menunjukin Performa yang bur Gitu loh Aku ngerasain Banget sih Bener-bener Kayak Apa yang Apa yang terjadi Di Relive Sama yang terjadi Di Save-7 Masjil kita Hampir sama Disini Garvinho Juga berpenampilan Sangat buruk Selama hampir 2 musim Dan di Parmakalosio Dia juga Mogok latihan Selama 3 hari Dan didepak oleh Sang manager Roberto Siapa gitu loh Dan Ya wajar aja sih Ini di Antonyo Cantreva Is Antonyo Cantreva Sayang sekali Aduh Gagal melewati Tadi ya Pertahanan dari Roma Agregat 3 gol ya Kita udah kayak Bisa membalaskan Balas dendam kita Di partai final Kemarin Di musim pertama Luigi CP Nice Mudah aja Luigi CP Mengarahkan Langsung Kepada Garvinho Ternyo Cantreva Pan Ademula Lukman Gagal Kontrol bola Kurang bagus Dari Ademula Lukman Barusan Wish Mandzukic Shooting Wah Goal 1-2 Di penghujung babak kedua Mario Mandzukic Yang baru aja masuk Bisa mencatatkan goal ya Kolong Eh kolong Kosong banget itu tadi Barusan Lini pertahanan kita Clifford Masuk gantikan under Dan ini udah gak Gak penting juga sih Pergantian yang dilakukan nih Udah gak bisa ngefek Untuk Nekan Dreva Wih Shit Anggaran dong shit Wah berbahaya 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 Pemain dari Roma Masih ngotot Untuk mencatatkan goal Mas Rowi Wow Dan ya Akhirnya kita tembus Ke babak semifinal Lagi-lagi Langkah kita di Copa Italia Harus bertemu dengan Tim terbesar Juventus dan Roma Tetapi Alhamdulillahnya Kita berhasil menakukan Mereka berdua Tim besar dari Italia Udah ketakluk Bersama Parma Di Pentascopa Italia Tentunya Dan buat kalian Yang kayak udah Gak betah Udah gak suka Sama series Master League Parma Calcio Mungkin Mungkin ada aja Yang kayak dulu tuh Suka sama series Master League Parma Calcio Tapi karena mungkin Aku dulu sering berhenti Kayak Tiba-tiba hiatus Tiba-tiba kayak Gak nge-upload Parma Calcio Jadi kayak Tersendat-sendat Kalian ngeliatnya Nah Mungkin kalian bisa lagi Untuk ngecek video Dari Parma Calcio ini Karena series Master League Parma Calcio ini Udah hampir menuju ke Momen-momen yang terbaik lah Bagi Parma Calcio Bersama kita Bersama Davokta Bersama Mas Dapok Tentunya Dan kita akan bertemu Milan lagi-lagi Tim gede pak Aduh Di partai semifinal Ya wajar sih Kan bingung kan Mau ngomong apa Wajar aja Sebenernya Kalau kita bertemu Tim besar Di partai semifinal Karena ini udah Semifinal kan Tadi kita Di grup 11 Juga ada Napoli Dengan Fiorentina Dan saat ini Kita akan bertemu Milan nantinya Di partai semifinal Oke menarik ya Dan kita akan Segera melakoni Pertandingan di lag pertama Melawan Valencia Di pentas UEFA Europa League 32 besar Dan semoga Dengan Aduh Antonio Cantreva Cedera dong Sampai Ya Februari sih Saat ini ya Saat ini udah Februari Tapi Bakal kelar cepet sih Gak masalah Gak masalah Kita masih ada Kayak Daniel Alves Yang mungkin kita bisa Jadiin sebagai Raikmit kan Kalau misalnya Taichung lagi Moralnya lagi buruk Dan ada Sprocati juga sih Oke kita coba Lihat untuk Game plan kita dulu Karena ini adalah Kompetisi yang bener-bener Kita targetin Buat kita menjadi Juara tentunya Aku gak mau Kita hanya Sekedar Lolos group Dan Numpang hanya Di 32 Besar Dan setelah itu Kita takluk Aku gak mau Hal seperti itu Terjadi bersama kita Aku maunya kita Aduh Peter Pellegris Formnya lagi turun guys Yaudah terpaksa Cornelius deh Kita tampilin ya Dan ya Kembali aku gak mau Kita cuma Numpang lewat disini Hanya untuk Sampai di 32 besar Dan Sprocati Di sisi kanan Adorante mungkin Masuk nanti Di babak kedua Takevisa Kubo Nanti aja ya Takevisa Kubo Dengan Kluseski Di babak kedua Sama-sama Oke mungkin ini dia Starting lineup kita Di pertandingan Lag pertama Semoga dengan Starting lineup kita Bisa Mengantarkan kita Menang ya Karena ini adalah Pertandingan away Goal sangat penting Kita raih Di pertandingan kali ini Come on Forza Parma Ini dia Kita sudah tiba Di Mestaya Tentunya Stadion dari Valencia Yang akan menggelar Pertandingan lag pertama UEFA Europa League Dan ini dia Ajang yang Sangat-sangat Kita incar Di musim kedua ini Karena kita tadi Karena kita di musim pertama Kan gak tampil Di kancah Eropa Sama sekali Kita hanya Bermain di Dua kompetisi Di Seri A dengan Copa Italia Dan di baru musim kedua ini Kita tampil di UEFA Europa League Dan semoga di UEFA Europa League ini Kita Benar-benar targetin Untuk menjadi juara Jadi biar Seri ini tetap Apa Tapi walaupun Gimanapun juga Nanti hasil akhirnya Dari UEFA Europa League Aku akan mengakhiri Musim bersama Parma Calasio Di musim kedua Jadi Di musim ini Ini benar-benar Musim terakhir kita Bersama Parma Calasio Dan aku akan segera mengakhiri Perjalanan kita Di Parma Calasio Dan lalu fokus di Master League Arsenal Terlebih dahulu Baru nanti kita akan membuat Road to Glory tentunya Karena Road to Glory Dengan Return to Glory Itu beda Kalau Road to Glory Itu kita akan melatih Tim dari Kasta kedua Dari sebuah Liga Ya tentunya Ini dia starting line up Dari Valencia 4-2-2 Yang mereka gunain Menarik Varian Torres Dengan Carlos Soler Ada Maxi Gomez Dengan Gonzalo Guedes Di depan Keeper mereka Celesin ya Itu tadi Dan ini ya Starting line up kita 4-2-2-2 juga Sama Tata Rusano Bruno Alves Etana Padu Dani Alves Petzilla Shinji Kagawa Fabregas Prokati Rocky Ape Cornelius Dan Benteke Dan semoga dengan Squad kita kali ini Kita bisa mengamankan 3 Eh bukan 3 poin Ya mengamankan Kemenangan lah ya Istilahnya Meraih kemenangan Ini dia Shinji Kagawa Sebenernya kita memiliki Squad yang cukup Mempuni sih Sebenernya ada Banyak pemain senior Dani Alves Ada Benteke Fabregas Shinji Kagawa Bahkan Dan masih banyak lagi Tata Rusano pula Ya kan Dan ada juga pemain-pemain Muda yang berbakat lah Tentunya yang berhasil kita Datangin dan berhasil kita Tetap pertahankan Seperti Krusevsky Seperti itulah Ini dia Peluang pertama mungkin Fabregas Berikan empat ke Sisi kiri Aduh Dapat dipotong oleh Gabriel tadi ya Sayang sekali Aduh itu namanya Sulit banget sih Cam Cam Ya pokoknya Cam aja ya Bajanya Kalau Soler Coba direbut oleh Sprokati Gagal Sikwelgarai Kemudian ke sisi kanan Ada Picini Kedepan langsung Maxi Gomez Etana Padu Gagal Budun Alves Masih dapat Dani Alves Sprokati Kita harus fokus nih Pertandingan Yoveropalik soalnya Beda banget sama Kompetisi-kompetisi lainnya Walaupun kompetisi lainnya juga Sangat penting juga sih Bagi Parmakalosio Karena saat ini Kita juga berada di Posisi 3 besar Seri A Dan Berada di Semifinal Copa Italia Aduh kesalahan Umpan dari Sprokati tadi Buruk banget Umpan yang diberikan Dani Pareo Bensalo Guedes Bruno Alves Gagal menghalo bola Waduh Ferantores dari sisi kanan Coba dikejar Berubah ya Mudah saja bagi Tata Rusan Oh Eroge Abe Shinji Kagawa Fabregas Sprokati Umpan kembali Kepada Shinji Kagawa Sisi kiri Hiroge Abe Umpan pada Cornelius disana Cornelius Cornelius Aduh Cornelius Sayang banget sih Gila Cornelius Barusan Tendangannya berhasil Disave oleh Cileason dong Ah Peluang pertama Dari Parmakalosio Di pertanding kali ini Gila sih itu Sampai Seluruh stadion Hening loh Tiba-tiba saat Cornelius berhasil Melakukan shooting Dan membahayakan Gawang dari Cileason Tapi Nice banget sih Good save ya Dari Cileason Fabregas Berusaha langsung merebut bola Eta Nampadu Kembalikan bola ke belakang Bruno Alves Sisi kiri Petzela Hiroge Abe Ketengah Ada Sprokati disana Shinji Kagawa yang dituju Eta Nampadu Santai aja nampaknya Pemain dari Parmakalosio Tidak mau terlalu terburu-buru Dani Alves Sprokati Benteke Umpan Shinji Kagawa Hiroge Abe Dua pemain Jepang lagi-lagi Kita miliki disini Hiroge Abe Shinji Kagawa Sprokati Eih Terlalu lama Sprokati memegang bola Mudah saja direbut tadi Saya Shinji Kagawa Masih Cornelius Cornelius Umpan Kesisi kanan Eta Nampadu Sampai membantu penyerangan dong Sprokati Umpan Dani Alves disana Dani Alves Umpan lambung mungkin Christian Benteke Tidak ada yang menyambut Benteke Ataupun Hiroge Abe Sayang sekali Usaha yang udah kita lakuin Aduh Posisi bola kita udah bagus banget tadi sebenernya Fabregas Nice Come on Masih bisa menyerang Hiroge Abe Hiroge Abe Merikan uman Pada Cornelius disana Cornelius gagal merebut bola Dapat Cornelius Cornelius Waduh Udah bagus sih tadi kita dapat merebut bola Cuman kayak Bola tuh menggelinding cepat ke Jasper Kilesen Keeper dari Valencia barusan Entah apa Aduh Anggaran baru aja Dilakukan kepada Aetan Ampadu Next aja kepada Aetan Ampadu Bruno Alves Sisi kiri Petzela Shinji Kagawa Dan ya peluang kita tadi baru Kita dapetin Untuk Dari Cornelius tadi ya Masih kurang agresif Fabregas Nice Come on Benteke Luang terakhir Benteke Merikan uman Cornelius 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 Diganggu Dua pemain Duh gila Cornelius dijaga ketat banget sih itu barusan Dan kosong-kosong ya saat ini Valencia Menahan imbang Parmakalsia Ataupun Parmakalsia berhasil menahan imbang Valencia Di bawah pertama Dan posisi simbolnya 50-50 Satu shot Dan satuan target Mungkin kita tukar posisi Dari Benteke dengan Cornelius nih Kita jadi in striker aja Untuk sebagai Benteke ya Ini dah Bapak kedua telah dimulai Come on Forza Parma Christian Benteke Ada Cornelius Sisi kanan Sprokati Sprokati Alah Sprokati lagi-lagi Kelamaan memegang bola Parah banget sih Sprokati barusan Ya ampun Sudah beberapa kali Dia melakukan miss gitu loh Hilangan bola Dan Alah Alah Sprokati Garai Buang langsung bola ke depan Bensalah gue des Nice Bruno Alves Come on Shinji Kagawa Hiroki Abe Aduh Hiroki Abe juga Tadi umpannya kurang bagus ya Fabregas Nice Come on Fabregas Umpan Cornelius Fabregas kembali Eyyy Fabregas kehilangan bola pula Itu tadi Nice Bruno Alves Body balancing Body yang dilakukan Body charge ya Daniel Alves Sisi kanan Sprokati Hiroki Abe Kedepan langsung ada Christian Benteke Benteke mempunyai Cornelius Cornelius shooting Wih Waduh Membentur tiang gawang Aduh Cornelius PR banget Itu tadi Aduh Tiga kali peluang Dia dapatkan Dan Gagal semua gitu loh Gila Dan dua pemain muda kita Kita percayakan time bill ya Tadi Takefusakubo dengan Dejan Gullus Slepskin mengatakan Hiroki Abe dengan Sprokati Waduh Langsung ke depan nih Maxi Gomez yang di tujuh Wih Gila Jauh banget dia memberikan umpan Hiroki Abe Dapat Come on Hiroki Abe dapat dong Hiroki Abe masih Kontrol bola terlebih dahulu Hiroki Abe Ayo Pejila Nice Come on Masih ada yang membackup Pejila umpan lah Bung Gagal Pejila Tarik belakang Shinji Kagawa Ada Fabregas disana Fabregas umpan Sprokati Cornelius 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 lagi Cornelius Come on Aduh Sayang sekali Sprokati Ayo come on Serangan Serangan Dani Alves Dani Alves Ada bentegnya disana Masih gagal Sprokati Shooting Sprokati Hmm Serangan bertubi-tubi Dari Parmakalsio Untuk pertahanan dari Valencia Masih dapat digagalkan dong Gila kita lihat Sprokati udah kayak Udah Itu Cilesen udah jatuh bangun Banget sih Jatuh bangun banget Gila Serangan bertubi-tubi Barusan kita kasih kepada Cilesen Dan dua pemain kita udah masuk ya Takif Sekubu dengan Dejan Kulsevski Semoga bisa menambah Kreativitas di link tengah ya Dapet Dani Alves Come on Dani Alves Dani Alves memberikan umpan Cornelius disana Cornelius Iduh ya ampun Benteke Christian Benteke Mendapatkan bola liar Itu tadi Come on Itu dia Benteke Goyang-goyang dia guys Come on Forza Parma Kalau gini kan baru kita bisa ngomong Forza Parma Dan Dani Alves sih Bagus banget Memberikan umpan Bagi Cornelius Dan Cornelius udah Empat kali peluang Dan bahkan tadi Mungkin di waktu Kita ada Scrimmage di Apa ya Di lini Aduh kok di lini Di kotak penalti dari Valencia Udah kayak Dapet beberapa kali peluang sih Nampaknya Cornelius Dan Christian Benteke Dua pemain Berusaha untuk Mengagalkan pergerakan Dari Benteke Dan Christian Benteke Tetap bisa meloloskan diri Menarik sih Christian Benteke Dan 1-0 Valencia Tertinggal atas Parmakalsio Yang jelas Kualitas dari Parmakalsio Masih berada di bawah Dari Valencia Jelas Atau mungkin Saat ini Mungkin Atau saat ini Mungkin Astaga Aku sampe Ngomong mungkinnya Dua kali gitu loh Aduh Dan ini Alves Tadi pelanggaran ya Dan bahkan Bisa-bisa Kita tuh udah kayak Menjadi Sosok Tim yang Gede gitu loh Walaupun kita Ya Apa ya Wah berbaya Uh Sundulan tadi dari Danny Was ya Berbaik tadi Was Kesimpulannya Setelah menerima Umpan dari Tendangan bebas Oh barusan masuk ya Was tadi ya Danny Was Dan ini Alves Umpan ke Kanan Takir Kurang beruntung aja sih Untuk Cornelius Di pertanyaan kali ini Ataupun Penampilan dari Jasper Kilesen Bagus banget sih Malam ini juga Dia udah melakukan Beberapa kali Banyak save sih Bukan beberapa kali Banyak save bahkan Di pertanyaan kali ini Danny Alves Nice Aman Fabregas Aman pada Shinji Kagawa Dan Benteke Benteke Umpan pada Kulusevski Dapat mungkin Kulusevski Aduh Terlambat Kulusevski Buang saja bola Tak bisa ke Kubo Dapat Benteke Umpan Cornelius Weisset Pelanggaran dong Itu harusnya kepada Cornelius Bukan pelanggaran Udah tambahin waktu 2 menit Kita santai aja Kita udah unggul disini Kita berhasil Mencetakan 1 gol Dan ya Akhirnya kita berhasil Memenangkan pertandingan ini Dengan gol tunggal Dari Christian Benteke Walaupun itu tadi Bisa dibilang gol beruntung Tapi Untuk mencari Positioning seperti itu Harus dibutuhkan Kejelian dari Seorang striker Walaupun Tadi sebenernya Cornelius bisa mendapatkan Beberapa pulang Mungkin kita bisa lihat Untuk Wah Save dari Siapa namanya Kilesen 5 tuh Dan kita melakukan 7 shot Dan 5 on target Gila Sedangkan Valencia Apem banget ya Rating dari Cilesen Bahkan 6,5 Barusan Ini dia Tata Rusano Iya Kita coba lihat Benteke 1 shot Dan Kalian bisa lihat Bener kan Aku ngomong 5 peluang Didapatkan Cornelius Dan 3 nya Adalah 1 on target Tapi Gagal semua Sedangkan Benteke Baru 1 shot Dan 1 on target Dan itu adalah Peluang pertamanya Gila sih Gak apa sih Menarik ya Lagi-lagi Serangan kita Dihasilkan dari Cornelius Tapi Cornelius Gagal mencetakkan gol Tapi Mungkin ini bukan Malam dari Cornelius Dan saat ini Kita unggul 0-1 Agregat Di lag pertama Dan Manchester United Juga menang Lanjut ditanimbang oleh Leganes Milan kalah Dengan Michelin Wah Arsenal menang ya Sorry Chelsea kalah 4-0 Di lag pertama Milan Atletico Madrid Sevilla Unggul 2-0 Menarik sih Dan semoga nanti Kalau misalnya kita Syukur-syukur menang Di babak 32 besar Ataupun nanti Di lag kedua Kita akan tampil Di Public kita sendiri Di Stadio Enyo Tardini Aku harap nanti Di babak 16 besar Kita gak akan bertemu Tim-tim Seperti Valencia lagi ya Itu ngeri banget sih Sumpah Aku harap kita bakal Bertemu tim gede Di final aja lah ya Oke Mungkin cukup sampai disini dulu Episode ke-51 D-Day Series Matelik pertama kalah Juga kalian suka Silahkan klik tombol subscribe Dan like video ini Share juga video ini Agar channel ini Terus berkembang Oke thanks for watching And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax